Shalom semuanya Pusat pujian dan penyembahan kita adalah Tuhan sendiri Oleh karena itu, muliakan Tuhan bukan pendetanya Tentu saja kita tetap menghormati para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan Terkhusus mereka yang hidupnya sungguh-sungguh memberi teladan yang baik Contoh yang baik, kita patut memberikan kepada mereka penghargaan bahkan dua kali lipat Itu kata Firman Tetapi, pusat pujian dan penyembahan kita haruslah kepada Tuhan sendiri Dan para hamba Tuhan juga harus mengarahkan jemaatnya Bukan memuji dirinya, tetapi memuji Tuhan Ephesus pasal 3 ayat 21 dikatakan demikian Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya Amin, dikatakan disini kemuliaan itu milik Tuhan Pusat pujian penyembahan kita adalah Tuhan sendiri Ephesus pasal 3 menceritakan kepada kita bahwa para rasul adalah manusia-manusia biasa Hamba-hamba Allah yang diutus untuk memberitakan kabar yang sudah tersembunyi selama ratusan tahun Sejak Tuhan berjanji kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa Melalui Musa dan nabi-nabi yang lain Pesan bahwa Juru Selamat akan datang menebus dosa manusia Terus dilanjutkan agar manusia ingat bahwa Tuhan akan datang menebus dosa manusia Ketika Yesus datang mati di kayu salib, bangkit dari kematian, naik ke surga Tuhan Yesus mengutus para rasul hamba-hambanya untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus Beritakan kabar sukacita ini dan mengajar jemaat Memahami seluruh kebenaran firman Tuhan dan jadi pelaku firman Nah hamba-hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang menjalankan mandat ini Patut kita hormati, patut kita hargai Tetapi jangan kita dewakan, tetapi jangan kita muliakan Seakan-akan mereka adalah manusia super atau manusia-manusia yang berbeda daripada kita semua Hamba Tuhan adalah manusia biasa Kalau kita terlalu mendewa-dewakan para hamba-hamba Tuhan Maka ketika mereka jatuh maka kita akan kecewa dan kemudian kita meninggalkan Tuhan Nah kalau begitu sebetulnya fokus penyembahan kita itu kepada pendetanya atau kepada Tuhan Miliki fokus yang benar, muliakan Tuhan bukan pendetanya Jadi kalau Anda lihat ada pendeta jatuh itu kan biasa Karena dia manusia, jangan dimaki-maki, jangan diselek-selekan Tapi ditolong agar bisa pulih dan kembali dalam jalan pelayanan yang benar di dalam Tuhan Tetapi tetap kita fokus kepada Tuhan Pujilah Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan yang baik Seluruh hamba Tuhan harus mengarahkan jemaatnya untuk berfokus, memuji, menyembah, meninggikan Tuhan Pribadi Tuhan bukan mengarahkan jemaat untuk kakum kepada pribadi si pendeta tersebut Seorang hamba Tuhan yang benar pasti akan mengajarkan jemaatnya Fokuslah memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupannya Nah saudara sekalian oleh karena itu mari kita jadi jemaat Yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan pusat pujian, pusat penyembahan kita Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih